Intro Ngomongin kuliner khas Minang, tak selamanya cuma nasi padang atau sate padang aja ya foodies Ah itu mah, STD alias standar Nih ada kudapan autentik khas Sumatera Barat yang kudu banget dicobain nih guys Ya kok gak pake terbak ke padang, cukup melipir aja ke tanah abang Yuk yuk Udah, saya penasaran deh, ini kan bikinnya aja sampe pake ember yaudah ya Berarti kan banyak banget, sehari itu biasanya laku sampe berapa porsi sih udah Saya, kalo sekarang bikin cuma 700 700 piece? Piece sehari, tapi kalo sebelum covid saya 100 ribu Wow Widih, sehari bisa 700 pieces tuh gimana deh emang rasanya seandul itu ya Sampe abis banyak banget dalam sehari foodies Foodies, sekarang Pasya lagi ngantri untuk beli Bika Padang Liat deh tuh, antriannya banyak banget Kalo biasa kita makan nasi padang, kali ini namanya Bika Padang Penasaran kayak apa? Kita tanya-tanya dulu kali ya mas Mas, udah sering beli disini? Udah Oh rasanya gimana rasanya? Spill-spill tipis-tipis? Enak ya Harganya berapaan sih mas? Tiga ribu Tiga ribu doang udah bisa dapetin Bika Padang, makin gak sabar nih Tasya Ngomongin kue Bika, bukan cuma Medan aja yang punya Bika Ambon foodies, Padang juga punya Bika Ini bisa nemuin Bika Padang di Jakarta tuh jujur, less you late lho foodies Makanya Tasya sepenasaran itu dan kepengen banget buat cobain Terus spesialnya dari Bika Padang ini apa nih Uni? Spesialnya Kita ada daun waru Daun waru? Iya Nah ciri khas utama dari Bika Padang ya daun warunya ini nih foodies Biasanya kan kalo buat alas kue tuh kebanyakan pake daun pisang ya kan? Nah yang ini emang beda Kalo ngomongin manfaat selain bisa bikin kue jadi keliatan unik Daun warunya ini sendiri juga punya segudang manfaat foodies Sebenernya daun waru ini punya beberapa manfaat juga lho Salah satunya menghangatkan tenggorokan Terus juga menyembuhkan kayak batu Tuh kan banyak manfaatnya foodies Tapi kalo lagi anget kayaknya berubah bukan daun waru Don't touch this because it's hot katanya ya Nah warung Bika Padang yang sederhana ini udah berdiri sejak tahun 2018 Awalnya sih udah John jualannya nasi Padang foodies Dan akhirnya pria asal Solok Sumatera Barat ini beralih usaha kulinernya menjadi Bika Padang Kebetulan nih udah lagi ngeracik adonan Bika Padang Sayang banget nih kalo gak kita kepoin yuk yuk Nah ini apaan nih udah? Itu rotan Mirip Sapulidi tapi ukurannya lebih besar ya foodies ya Ini rotan Jadi kalo di Padang emang nabitnya harus pake gini udah? Iya udah khasnya itu kayak gitu udah tradisi Emang harus cowok foodies yang masukin sebab apa kalo cewek serba guna pun jadi serba salah ya? Bukan cuma bahannya aja yang sama persis kayak di tempat aslinya Sampai alat buat aduk adonannya ini juga masih otentik loh foodies Nah selain tepung terigu dan juga pewarna nih foodies ini juga menggunakan baking powder, tepung beras dan juga ragi nih foodies Ragi kering ya Gunanya ragi ini kalo kata udah John sih supaya ada taste mirip tapi gitu foodies Nah kalo tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang menggumpal bisa langsung kita tulang ke cetakan Uniknya nih foodies cetakan kue bika gak ada yang jual Udah John bikin sendiri loh Dan buat dapetin daun waru ini langsung diambil dari Bogor foodies Secara pohon waru di Jakarta udah langka banget ya Okidoki daripada kelamaan nunggu 20 menitan buat cobain bikanya Mendingnya udah jadi aja yuk Eh bener loh ternyata daun waru itu punya aroma khas tersendiri yang bikin jadi makin manis aromanya Tuh ini bener-bener ya liat tuh Sampai si kelapanya aja nih foodies masih bisa liat tuh Karena emang dia tuh gak pelit sama kelapanya jadi isiannya tuh gak cuman tepung Aroma daun waru tuh emang khas banget ya foodies Dan ini bikin bikanya jadi ikut ada aroma daun warunya Hmm smells good Begitu masuk ke mulut Hmm lembut banget Terus didominasi dengan rasa manis Bagian atasnya ini foodies Itu kering Tapi di bagian dalamnya atau bagian bawahnya foodies Itu lebih didominasi sama rasa lembut Secara tekstur ini unik banget sih foodies Karena tadi tuh ya api di ovennya ada yang di atas dan ada yang di bawah Jadi bagian atas kuenya pun garing Nah kalau bagian bawahnya ini rasanya tuh mirip banget sama wingko babat tau kan Bedanya nih foodies kalau wingko lebih lengket Bisa dibilang ini tuh camilan yang menyangkan ya Secara bahan dasarnya campuran tepung beras plus tepung terigu Kalau kata orang padang ya Onde mande Lama kemana Bisa Tasya saranin buat kalian nih Adalah makannya didampingi dengan sesuatu Karena katanya sendirian itu gak enak loh foodies Nih Tasya udah siapin teh manis hangat Nah jadi tinggal kita celupin aja ke situ Mer di mulut foodies Ai ai boleh juga tuh ya idinya Tasya Sensasi makan kue bika jadi lebih seru Tapi ini cuma bisa dicelup ya Gak bisa dijilat apalagi diputer Kalau Tasya saran sih langsung borong yang banyak Jangan sampai nyesel karena cuma bawa pulang dikit Yang pasti makan receh menu receh Tapi rasanya gak recehat Terima kasih